Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang, o genki desu ka? Nihongo gambaro desu Minasang, pada sebelumnya kita sudah membahas Minna no Nihongo sampai bab lapan Hari ini kita akan belajar mengenai Minna no Nihongo bab 9 Sebelum mulai belajar, jangan lupa subscribe, like, dan share Untuk mendukung channel saya Ja, ikimashou Yang pertama, pembahasan mengenai kosa kata yang ada di bab 9 Wakarimas, mengerti Arimas, ada atau mempunyai Suki na, suka atau gemar Kirai na, atau nigate na, tidak suka Jouzuna, pandai, mahir Hetana, tidak mahir Ryori, masakan Omimono, minuman Spotsu, olahraga Yakkyu, baseball Dansu, dansa Onggaku, musik Uta, lagu, nyanyian Kurashiku, lagu klasik Jazu, musik jazz Konsato, konser Karaoke Kabuki, kabuki E, gambar Ji, huruf Kanji, huruf cina Hiragana, huruf hiragana Katakana, huruf katakana Jikang, waktu Yoji, urusan Yakusoku Janji Gosujing, suami orang lain Oto, atau syujing Suami sendiri Okusang, istri orang lain Tsuma, atau kanai Istri sendiri Kodomo, anak Yoku, dengan baik Daitai, kira-kira Sebagian besar Takusang, banyak Sukoshi, sedikit Zeng, zeng Sama sekali Hayaku, dengan cepat Atau pagi-pagi Nani, nani kara Nah, disini Kara, disini Artinya, karena Doste Mengapa? Janen desne Sayang sekali ya Sumimaseng Permisi, atau maaf Osmos Halo Issoni, kagadeska Bagaimana, kalau bersama Nani, nani wa Coto Ya, ini jadi Coto ini Artinya, untuk menolak Menolak secara halus Misal, kita ditawarkan sesuatu Kohi wa Ika gris, kak Seng, kohi wa Coto Itu artinya, menolak Popusu Musik pop Roku Musik rock Jazu Musik jazz Raten Musik latin Minyo Lagu daerah Engka Lagu pop Tradisional jepang Miyuji Karu Drama musikal Opera Opera Hora Horror Anime Animasi Dokumentari Dokumenter Renai Percintaan Misuteri Misteri Bunggei Film Sastra Senso Perang Akushou Action Kigeki Komedi Saka Sepak bola Ragubi Rugby American Football Bareboru Volley Basketoboru Basket Tenisu Tenis Boringu Bowling Suki 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 Yakyu Baseball Takyu Pingpong Atau tenis meja Sumo Sumo Judo Judo Kendo Kendo Sui E Renang Aik Minasang Kosa katanya sudah selesai Maka kita masuk ke Pembahasan yang ada di Bab 9 Kita lihat Pola kalimat yang pertama Yaitu Kata bendaga Arimas Atau Wakarimas Partikel ga disini Menunjukkan objek dari Arimas Atau Wakarimas Arimas artinya Ada atau Mempunyai Sedangkan Wakarimas artinya Mengerti Atau Paham Contoh kalimatnya Wata siwa Purumaga Arimas Saya mempunyai Mobil Wata siwa Purumaga Arimas Saya mempunyai Mobil Kedua Wata siwa Jisoga Arimas Saya mempunyai Kamus Wata siwa Jisoga Arimas Saya mempunyai Kamus Wata siwa Jitensaga Arimas Saya mempunyai Sepeda Jitensya disini artinya sepeda saya mengerti bahasa Inggris jadi disini lihat saya tidak mengerti bahasa Inggris saya tidak mengerti bahasa Italia selanjutnya saya tidak paham atau tidak mengerti huruf kanji ini rumus yang pertama mengenai arimas dan wakarimas kita lihat rumus yang selanjutnya kata bendaga suki desu kirai desu jousu desu dan heta desu disini lihat partikelnya adalah partikel ga sama seperti kata sifat kata sifat menggunakan partikel ga pas kata suki kirai ini semua termasuk kata sifat suki artinya suka kirai artinya tidak suka atau benci jousu mahir heta kebalikannya ya tidak mahir atau tidak pandai kita lihat contoh kalimat yang pertama watashi wa itaria ryori ga suki desu saya suka masakan Italia kedua watashi wa tai ryori ga kirai desu saya tidak suka masakan Thailand watashi wa saka ga jousu desu ya saya mahir bermain sepak bola watashi wa ryori ga heta desu saya tidak mahir memasak ini pola kalimat yang kedua mengenai suki desu kirai desu jousu desu dan heta desu disini semua menggunakan partikel ga apabila berubah menjadi negatif maka desu dirubah menjadi ja ari maseng ya kita lihat yang selanjutnya dona dan do dona pada pelajaran sebelumnya kita sudah ya kita sudah belajar bahwa dona itu untuk bertanya mengenai sifat suatu benda ya nah pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari bahwa dona juga bisa digunakan untuk bertanya mengenai kategori suatu benda kita lihat contoh kalimatnya jakarta wa dona macideska jakarta itu kota yang bagaimana atsui desu ga nigia kana macides panas tapi ramai ya kota yang panas tetapi ramai berarti disini menyanyakan mengenai sifat dari jakarta itu kan ya tapi di di box 9 ini kita lihat dona tabemunogasuki desu ya donanya ini artinya ya bisa artinya suka makanan yang bagaimana atau bisa artinya juga suka makanan apa karena disini untuk bertanya kategori suatu benda ya dona tabemunogasuki desu ka suka makanan apa soto ayam ga suki desu saya suka soto ayam kita lihat yang selanjutnya dona spot suga suki desu ka sakaga suki desu ya disini dilihat ya bahwa donanya ini artinya adalah apa untuk bertanya mengenai kategori suatu benda kategorinya apa ya kita lihat yang selanjutnya yoku daitai takusang sukosi dan amari serta zeng zeng kita lihat pembahasan mengenai empat yang awal yaitu yoku daitai takusang dan sukosi keempat kata keterangan ini bertemu dengan kalimat positif maka artinya yang pertama yoku dengan baik kedua daitai cukup atau kira-kira yang ketiga takusang banyak dan yang keempat sukosi sedikit kita lihat contoh kalimatnya patashiwa ei goga yoku wakarimasu ya disini dilihat yokunya ini diletakkan setelah partikel ga atau sebelum kata kerja patashiwa ei goga yoku wakarimasu ya saya mengerti bahasa inggris dengan baik kita lihat contoh selanjutnya daitai cukup atau kira-kira watashiwa nihonggo ga daitai wakarimasu ya lihat disini saya cukup mengerti bahasa jepang atau kira-kira bahasa jepang sudah saya mengerti tapi masih kira-kira masih belum dengan baik jadi daitai ini levelnya ada di bawah yoku kita lihat selanjutnya takusang artinya banyak watashiwa okanega takusang arimasu saya mempunyai banyak wak selanjutnya sukosi artinya sedikit watashiwa okanega sukosi arimasu ya saya mempunyai sedikit uang ya disini dilihat sukosinya pun ditempatkan sebelum kata kerja arimasu ya kita lihat yang amari dan zeng zeng amari dan zeng zeng itu bertemu dengan kalimat negatif kita lihat ya arti dari amari amari itu artinya tidak begitu atau kurang ya saya tidak begitu mengerti atau saya kurang mengerti mengenai bahasa jepang ya selanjutnya selanjutnya zeng zeng sama sekali tidak ya watashiwa watashiwa betonamu goga zeng zeng wakarimaseng ya saya sama sekali tidak mengerti bahasa vietnam ya watashiwa betonamu goga zeng zeng wakarimaseng saya sama sekali tidak mengerti bahasa vietnam kita lihat juga disini watashiwa okanega zeng zeng arimaseng ya saya sama sekali tidak memiliki uang ya patashiwa okanega zeng zeng arimaseng kita lihat selanjutnya sukosi amari dan zeng zeng bisa juga digunakan untuk menjelaskan kata sifat pertama sukosi kokowa sukosi samui des ya disini sedikit dingin amari korewa amari oishi kunai des ini adalah kita lihat korewa amari oishi kunai des ini tidak begitu enak jadi amari oishi kunai ingat amari bertemunya dengan kalimat negatif watkorewa amari omosiro kunai des ini tidak semasing bukan omosiro kunai tapi oishi kunai korewa amari oishi kunai des ini tidak begitu enak kita lihat yang zeng 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 artinya sama sekali apakah kono e gawa zeng zeng omosiro kunai des kono e gawa zeng zeng omosiro kunai des film ini sama sekali tidak menarik ya ini rumus yang keempat mengenai yoku daitai tagusang sukosi dan amari serta zeng zeng kita lanjut rumus yang selanjutnya kalimat plus kara bisa di garis bawahi disini yang bertemu dengan kara adalah satu kalimat misalnya akhirnya des atau mas ta apabila kara bertemu dengan kata benda atau waktu atau orang dan lain-lain maka artinya menjadi dari apabila bertemu dengan kalimat full maka artinya menjadi karena kita lihat contohnya jakarta kara ni jikang kakarimas membutuhkan waktu 2 jam dari jakarta astah jakarta ikimas kara kyowa hayaku nemas karena besok saya akan pergi ke jakarta hari ini tidur cepat jikang ga arimaseng kara simbungo yomimaseng karena tidak ada waktu saya tidak membaca koran ini rumusnya kalimat plus kara kita lihat yang selanjutnya senshu jakarta ikimas takara raishu dokomo ikimaseng karena minggu lalu karena sudah pergi ke jakarta raishu dokomo ikimaseng minggu depan saya tidak pergi ke manapun kita lihat doste doste ini digunakan untuk menanyakan alasan atau penyebab doste kino wa hayaku kairi mastaka kenapa kembalin pulang cepat dijawab kodomo no tanjobi desu kara karena hari pulang tahun anak saya doste nihongo benkyo shimas kenapa kamu belajar bahasa jepang nihonge ikimas kara saya akan pergi ke jepang doste shimbung yomi maseng ka disini dilihat ada maseng ka jadi maseng ka ini bukan artinya mengajab memberikan undangan tapi hanya hanya sekedar bertanya bukan mengundang ya doste sim bung maseng ka kenapa kamu gak baca koran jawabannya jika enggak arima seng karena tidak ada waktu seperti itu minasang nah ini dia ada rensu yang ada di bab 9 kalau ingin dicatat silahkan sambil dicatat kalau tidak bisa saya kirimkan file powerpoint ini kepada minasang yang ingin memilikinya ya rensu kita lihat yang pertama soal yang pertama saya suka masakan jawa ya jawa ryori ga suki desu saya mempunyai mobil buatan jepang watashi wa nihong no kurumaga arimas saya sedikit mengerti bahasa jepang ya maka bahasa jepangnya watashi wa nihong goga sukoshi wakarimas ya disini sedikit artinya bahasa jepangnya adalah sukoshi kita lihat selanjutnya tobi mahir sepak bola tobi sangwa sakkaga jousu desu saya tidak mahir memasak hatashi wa ryori ga heta desu suka olahraga apa donna spot suga suki desu ka saya mengerti dengan baik bahasa inggris patashi wa eigo ga yoku wakarimas saya tidak begitu mengerti bahasa jawa patashi wa jawa goga amari wakarimas saya sama sekali tidak mempunyai uang patashi wa okanega zeng zeng arimas karena besok akan pergi ke jerebon hari ini tidur jam 10 kenapa kamu suka main sepak bola dos tes kaga sugi desu baik minasang sekian pelajaran hari ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share untuk mendukung channel saya arigatou gozaimasu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh